Halo, my dear, apa kabar lagi? Balik lagi sama Kurati, aku mau berbagi pesan general yang mungkin bisa risonet. Oke, kembali aku ingatkan pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah, oke? Cuman kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri, oke? Just take it easy, ini hanya prediksi buat kalian yang berminat konsultasi personal taro reading. Kalian bisa hubungin Instagram-nya aku, link-nya ada di kolom deskripsi di bawah dan sistem aku lebih kepada konsultasi, oke? So, yes, energi masa depan bisa berubah kok, tidak ada yang akurat 100% atau blah-blah-blah, oke? Just you have free will, oke? Take what you're saying and leave the rest behind, oke? Semua kuncinya ada di kamu. Filter lagi, gunakan rational kalian, gunakan intuisi kalian, dan let's get the ball rolling. Let's see. Oke, disini aku dapat ada three of cups, oke? It's like celebration, cheers, oke? I don't know, dear, mungkin ke depan kamu akan traveling, oke? It's traveling, doesn't it, oke? Some kind of traveling, like cheers, happy, mungkin kamu akan traveling dengan teman, dengan keluarga, dengan pasangan kamu, dengan sahabat kamu, atau mungkin solo traveling, oke? Aku dapat kayak energi, some kind of happy moment disini, oke? Atau disini aku dapat kata-kata cheers, toast, ya, I don't know, mungkin ada perayaan, mungkin ada big party, pesta yang besar, oke? Big celebration, perayaan bahagia yang luar biasa disini buat kamu, atau just kamu happy disitu. Kamu happy dari dalam diri kamu sendiri, and then kayak di luar kamu tuh refleksi dari dalam diri kamu. So, again, like happy, happy, and happy, oke? Oke, three of cups, mungkin dalam tiga bulan mendatang, I don't know. Ya, karena aku disini dapat kayak, actually summer udah mau berakhir ya, so sekarang udah masuk Juli, Agustus. Mungkin juga kamu akan traveling di summer season ini, ya, atau ke depannya, oke? Yang jelas aku lihat kayak ada momen happy disitu yang akan datang ke kamu. Oke, disini aku dapat the four of cups, oke? It looks like an option, oke? Opsi disini, oke? Let's see lagi, disini aku dapat the three of swords. Ya, mungkin kamu healing, kamu berproses, kamu menyembuhkan luka kamu, kamu membuka awal baru, dear, oke? Three of cups, three of swords. Mungkin dari energi three of swords kamu akan menjadi happy, three of cups, dan yes, oke? Okay, let's see, disini aku dapat the knight of pentacles, oke? Ada yang akan datang, ada yang akan mendekati kamu, oke? So, mungkin kamu berada di, sorry bentar, mungkin kamu berada di energi the four of cups, which is kayak kamu, entah mungkin kamu masih stuck di masa lalu, atau masih kayak berharap masa lalu itu bersama dengan kamu lagi, atau kamu memang masih belum move on, ya? And then disini kamu ditawarkan kayak, ini loh, coba aja mau minuman yang mana, again, like, coba untuk membuka peluang, but you still missing somebody. Kamu kayak masih merindukan seseorang yang even mungkin gak worth it untuk kamu rindukan, oke? I don't know, mungkin kamu terjebak hubungan toxic, atau mungkin hubungan yang kayak hanya menguras energi, ya? Hubungan yang gak sehat, this itu, oke? But the page of one, actually banyak yang akan mendekati kamu, again, you're going to be a superstar, kamu kayak jadi bintang, this thing, oke? Dan even aku lihat, apa ya, someone has their eyes on you. Kayak seseorang tertarik banget sama kamu, menyukai kamu, like, admire you from afar. Kayak mengagumi kamu dari jauh, look at this, my lovely dear, oke? So, mungkin disini kayak kamu ada perasaan insecure, atau kamu rasa kayak, apa ya, terkadang kita ngerasa insecure kan dengan diri kita sendiri, mungkin aku gak berharga, mungkin aku gak istimewa, mungkin aku bla bla bla, but stop, this is, ini hanya pikiran buruk kamu, oke? Or your negative mind, negative thoughts, mungkin seperti itu. Oke, the eyes of sword, yes, buka hati, buka peluang, akan hadir awal baru, mungkin kamu akan berkenalan dengan seseorang yang baru, mungkin bisa via internet, online, social media, atau mungkin terhubung pekerjaan, terhubung pertemanan, oke? Yang jelas, yes, kamu akan bertemu dengan soulmate kamu, my dear, oke? So, buka hati, buka awal baru, dear, oke? So, jangan stuck di masa lalu, again. Kemudian disini aku dapat the word, dan again, judgment, oke? Look at this, aku dapat, wait a minute, aku dapat dua major arcana, so, aku dapat judgment, the word, oke? Akan ada perubahan besar dalam hidup kalian. Jadi, kalau aku bilang disini, oke, especially nine of cups, ada kebahagiaan yang luar biasa. Semua mata tertujub pada kamu, ada yang akan datang mendekati kamu, oke? Seseorang yang berkomitmen, berdedikasi tinggi akan hubungan, pekerja keras, seseorang dengan keuangan yang sangat baik, mapan, sukses, ya. Dan, this is gonna be, apa ya, like, apa ya, kayak kejutan, something like surprise, ya, kejutan buat kamu disitu, oke? Soulmate kamu hadir, oke? Kuncinya sekarang adalah fokus, bahagiakan diri kamu. Again, mungkin ada energi internet, online social media, long distance, ya. Tapi, kamu akan bersatu dengan pasangan hidup kamu, oke? Oke, so, oke, aku dapat kutipan, nih, dear. Oke, let me check. Bagus sih kutipannya. Quote sih, quote, 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 quote. Semoga, oh, disini gak ada sih. Kalau gak salah itu, quote-nya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, oke, Umar. Oke, Umar bin Khattab quotes. Oke, disini, oke. Oke, disini, hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takbirku. Dan apa yang ditakbirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Umar bin Khattab. Oke, Khattab, oke. So, ya, that's the point. Kalau aku bilang, wow, keren. Ibaratnya, apapun yang memang menjadi takbir kamu, destiny kamu, ya, itu bakal buat kamu kok gak ketukar, ya. Gak ketukar dan gak berkurang dan akan datang di waktu yang tepat. Apa yang ditakbirkan untukmu tidak akan pernah melewatkan kamu. Jadi, kalau emang itu buat kamu, kalau emang itu jodoh kamu, kalau emang itu rejeki kamu, ya, buat kamu gak akan nyasar ke orang lain. That's the point. Kayak, oh, wow, amazing. Ya, amazing. Disini, aku dapat, ya, quote, mungkin kalian bisa cari info lebih lanjut di Google. Tapi, aku suka banget, ya. Apapun yang menjadi takdirmu tidak akan pernah melewatkan kamu. So, ada seseorang yang memang akan menjadi takdir kamu. Dan disini kalau aku bilang, kayak energinya adalah, apa ya, seseorang yang memang terhubung dengan kamu. Seseorang yang menjadi pasangan hidup. Itu loh, pasangan hidup yang benar-benar, apa ya, kalau aku bilang, yang, ya, jodoh, aka, significant other, dipanginkan tepatnya kamu. This, ini the two of cups, ya. Energinya di mana dia adalah soulmate. Mungkin kamu dan dia beda warna rambut, beda ras, kultur budaya, beda warna kulit, okay. But, this person, ya, ini seseorang yang akan bersama dengan kamu. Dialah takdirmu disini, okay. Takdir yang tidak akan pernah melewatkan kamu disini. Takdir yang akan selalu bersama kamu. Dan, finally, even aku dapat judgment, you are the winner, okay. Kamu berfokus kepada kamu. Move on, lepaskan orang-orang di masa lalu, ya. Kalau emang dia melewatkan kamu, berarti dia bukan takdir kamu. Iya kan? Oke, that's the point. You got it? Okay, you got what I mean. Ngertikan maksudnya aku disini. So, ada kebahagiaan yang luar biasa akan hadir. Dan, ini energinya soulmate, okay. So, buka hati, dear. Buka hati, buka awal baru. Seseorang yang terbaik itu hadir buat kalian. Oke, jangan takut. Oke, so, ada kebahagiaan yang luar biasa hadir disini, okay. So, yes. Pokoknya takdirmu tidak akan pernah melewatkan kamu. Like, happiness ini. We are couple. We are soulmate. We are twin flame. Atau apapun labelnya. Dan judgment. Kayak mungkin ada realization. Dan disini aku dapat satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam bintang. Oke, so, mungkin dalam enam bulan mendatang. Oke, atau mungkin angka enam, enam, enam penting. Ya, tiga, tiga, tiga juga mungkin penting. Even aku dapat the word. The word angka dua, satu. Dua tambah satu, tiga. Tiga, 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 oke. Oke, dia yang menjadi takdirmu. Tidak akan melewatkan kamu. Akan selalu kembali kepada kamu. Oke, so, yes. Even aku lihat disini ke depan. Again, kamu akan jadi superstar. Kamu akan jadi bintang. Kamu akan bahagia. Disini kayak semua mata tertuju kepada kamu. Kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan, keberlimpahan, kebahagiaan. Like, apa ya? Kamu bakal dapat kayak all the privilege. Kayak privilege yang luar biasa disitu buat kalian. Oke. Let's see, my dear. Oke, ada yang datang menawarkan commitment. Attachment, oke. kayak, like, apa ya? Mungkin air mata kesedingan kamu akan menjadi kayak kebahagiaan yang luar biasa. Oke, let the situation unfold naturally. Biarkan situasi berjalan terbuka secara natural aja. Just go with the flow. Jalanin aja, enjoy the life. Fokus dengan diri kamu. Oke. Does any material attachment fokus mungkin dengan karir, keuangan kamu disitu. Atau mungkin dulu kamu dealing dengan orang-orang yang cuma memfaatin kamu. Baik dalam segi material atau apapun. Lepaskan. Kamu jauh lebih berharga. Again, soulmate kamu menanti kamu. Sebentar lagi soulmate kamu menanti kamu. Takdir yang tidak akan pernah melewatkan kamu. Does any, oke. Interesting, my dear. Kemudian, aku dapat you are worthy. Kamu berharga, oke. Your worth doesn't depend on the other person. Jadi, kamu nggak butuh validasi untuk menjelaskan ke orang-orang kalau, oh, aku tuh kayak gini-gini. Nggak, no. Kamu udah tahu diri kamu. Karena orang yang udah tahu dirinya nggak harus menjelaskan anything ke anybody. Oke. Kayak menjelaskan, oh, terus gini-gini, kayak butuh validasi. No. No, don't do this, oke. Kamu berharga, kamu istimewa, do it with action. Mencintai diri kamu, sayang sama diri kamu, fokus sama diri kamu. Kalau memang kamu dealing dengan seseorang dan dia nggak mengharga, kamu lepaskan. Kamu jauh lebih berharga. Kamu bisa cantik, tampan, istimewa, berharga, dan respect sama diri kamu, oke. Open up your heart, my dear. Buka hati, buka awal baru. Love is the highest energy of all. Let it in. Mungkin kamu suka warna pink. Atau mungkin seseorang suka pakai lipstick glossy warna pink. Mungkin seseorang suka pakai kuteks warna pink. Atau mungkin some kind of pink. Mungkin you love Barbie. Atau kamu kayak punya, apa ya. I don't know, mungkin kamu suka mengoleksi Barbie. Atau suka film Barbie di sini. Tapi, even aku lihat mereka berbeda. Look at this. Warna rambut yang berbeda. Oke. Even mereka juga berbeda. So, yes. Be open-minded. Dit, kalau aku bilang seseorang akan menjadi pasangan hidup kamu, mungkin sangat berbeda. Ada opposite attract di sini, oke. Divine timing. Bersabar. Tapi, yes. This is your destiny. Ini takdir kamu, oke. Seseorang akan menjadi best friend-nya. Kamu. Twin flame di sini. Dan, aku lihat kayak ada koneksi, ada ke misteri yang sangat kuat antara kalian berdua. Ya, again, seseorang akan berjuang buat kamu. Dan, aku lihat di sini ada terhubung dengan, apa ya, ibaratnya secara fisik terkoneksi, secara emosional terkoneksi, separa spiritual terkoneksi, romantis. Ya, anything, my love leader, tapi yang jelas, apa ya, mungkin, again, ada pertemuan internet, online, social media, mungkin terhubung pekerjaan. Tapi, yang jelas di sini kayak, ikuti intuisi kamu, oke. Kamu jauh lebih berharga, and this is your soulmate. Again, soulmate, soulmate, dan, ya, like, kamu akan kayak sebahagia itu, gitu loh. Bahagia, luar biasa, dan buka hati, oke. Takdir yang tidak akan pernah melewatkan kamu. Dialah takdir kamu. Jadi, kalau emang kamu dealing sama seseorang, dan hubungan cinta kalian sehat, oke, saling menghargai, saling toleransi, saling respect, terlepas mungkin dari perbedaan apapun, seseorang yang konsisten, bukan kayak dateng on, tiba-tiba off seminggu, tiba-tiba off sebulan, and then balik lagi. No, konsisten, oke, konsisten. Ada komunikasi, seseorang yang kalau marahnya kamu ditenangkan, seseorang yang nggak akan meninggalkan kamu dalam situasi apapun, seseorang yang akan selalu kayak, I will always have your butt, baby. Kayak, akan selalu menjadi kayak support kamu, akan selalu berada di belakangmu untuk kayak, apa ya, mendukung kamu, melindungi kamu, sayang sama kamu, oke. Kayak, seseorang yang mungkin juga kalau dia maskulin, dia seseorang yang provider, keuangannya sangat baik. Again, pasangan yang setara, satu frekuensi, satu vibrasi. Apapun yang menjadi takdir kamu, tidak akan pernah melewatkan kamu. Tapi memang butuh waktu di sini, divine timing, serendipitous event, oke. So, ya, seseorang yang akan menjadi habat terbaik kamu, kayak, best partner, best lover, best family, oke. Again, like, really, really, kayak kamu bisa menjadi diri kamu sendiri, dan this is your soulmate. Again, kalian akan traveling bersama, mungkin traveling around the world, keliling dunia, atau kalian akan membuka, apa ya, ibaratnya kayak usaha bersama, like, just happy couple, happy couple, happy moment. Kayak, apa ya, kayak menua bersama, this is it, oke. Bersamamu. Aku keingat lagunya Jazz yang bersamamu, mungkin itu penting, oke. So, I hope you enjoy it. Thank you so much, my dear, bye-bye. See you on the next reading. Thank you, and have a nice day, bye. Thank you. Thank you, and have a nice day.